Intro Wali Kota Jambi Haji Syarifasya menghadiri acara penyerahan remisi Lembaga Pemasyarakatan Jambi. Hadir dalam acara tersebut PLT Gubernur Jambi, Farori Umar, Kapolda Jambi, Kepala Menkumham, Anggota DPRD Provinsi Jambi, Kejati Jambi, dan Undangan lainnya. Dari data keseluruhan di Kabupaten dan Kota Jambi, ada 2.399 narapidana yang mendapatkan remisi. Sedangkan di LP kelas 2A Jambi, sebanyak 899 orang narapidana dan pidana anak yang mendapatkan remisi. Dari jumlah tersebut, 15 orang di antaranya langsung bebas pada hut kemerdekaan Republik Indonesia ke-73. Pada kesempatan ini, Wali Kota Jambi juga memberikan bantuan uang tunai kepada para narapidana yang mendapatkan remisi bebas. Wali Kota Jambi berpesan kepada para napi yang bebas agar kembali ke tengah masyarakat dengan semangat baru dan pribadi yang lebih baik. Tak hanya itu, Wali Kota Jambi berharap momen saat ini menjadi pelajaran untuk lebih baik lagi, serta menumbuhkan semangat untuk berubah dan mengoreksi diri. Sudah menunjukkan nilai-nilai yang positif untuk kegiatan setiap hari dan harapkan kami supaya tidak terlalu lama di sini. Tunjukkan terus bahwa ada perubahan di antara kita dan kesadaran kita. Dan pesan kami untuk tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan sehingga menjadi warga binaan di lapas Kota Jambi ini. Pak, terkait tadi ada keluhan dari Kakak Wil mengenai kondisi lapas ini, kita dari pemerintah Kota ada niatan untuk membantu? Kebetulan kalau untuk gedung ini, ini kan sudah dibantu oleh provinsi. Jadi kalau gedungnya sudah dibantu oleh provinsi, kita tidak boleh tumpang dindi, kita tidak boleh kota. Nanti kota akan melaksanakan yang lainnya nanti. Seperti biasanya kota banyak kali berbuat untuk lapas ini termasuk kesehatan-kesehatan, napi yang berobat dan lain sebagainya itu biasanya tidak tanggung semua nanti. Dari Jambi, Ria Agustin Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!